aku merokok juga kan ini mas, kopi mas kopi, kopi oh, kopi udah habis nih udah kosong kopinya nih tinggal jandunya aku gabungin sama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita lanjut ke power satunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat dimana saya berada tempatan kecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu hari ini lagi merakit sebuah power yaitu book CA20 tapi hari ini yang ingin saya bahas ialah bukan power CA20 yang ingin saya bahas itu ialah power yang akan saya kirim ke Gorontalo jadi hari ini yang ingin saya bahas ialah power yang satunya ini jadi power ini akan saya kirim ke Gorontalo buat Bapak Hartun Gani mudah-mudahan power ini awet dan sukses di tempat Bapak Hartun Gani untuk selamanya jadi disini lagi merakit sebuah power CA20 pesanan dari subscriber juga ini pesanan dari subscriber yaitu dari Jawa Timur jadi belum selesai untuk pesanan sahabat untuk di Jawa Timur jadi sekarang saya ingin memperlihatkan power yang sudah selesai yang akan saya kirim buat sahabat-sahabat jadi untuk itu sebelum saya perlihatkan jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi untuk video-video yang bisa bermempaat jadi untuk box CA20 di bagian panel depan sudah jadi kipas sudah saya pasang kiri kanan dan untuk terapus sudah saya matikan untuk elko sudah untuk instalasi sudah untuk di bagian protektor sudah jadi menggunakan protektor 30 ampere untuk di bagian belakang rampnya satu sudah saya pasang satunya belum dan yang belum selesai yaitu di bagian kit drapernya yang belum saya pasang sama komponen untuk RR kapurnya itu belum saya pasang jadi masih tampaknya seperti ini oke sekarang seperti ini untuk sebuah power CA20 pesanan dari subscriber juga yang akan saya kirim sekarang kita lanjut ke power satunya jadi untuk power satu ini sama untuk di bagian dalamnya menggunakan 6 buah atau 6 set transistor di bagian final menggunakan 2 EC 5200 yaitu produk Toshiba dan untuk elko nya ini menggunakan 10.000 UF 80V dan menggunakan box yaitu box M290 sementara untuk di bagian protektor juga menggunakan protektor yang 30 ampere di kali 2 dan disini juga sudah ada penguat sinyalnya di bagian input jadi untuk kit draper ini saya menggunakan produk peoner karena yang jual toko peoner jadi seperti ini kitnya ini mega OCL 504 untuk di bagian kit drivernya sama antara kiri dengan kanan dan disini juga sudah ada soft start soft start jadi kemarin Bapak Hartung Ghani kebesaran untuk di bagian tarikan yang pertama jadi disini sudah dipasangi trapo jadi power ini sudah selesai tinggal finishing di bagian belakangnya belum ini akan di finishing lagi jadi disini untuk di bagian depan sudah dipasang lampu sinyal dan lampu protektor coba kita nyalakan oke jadi lampu protektor sudah nyala kipas sudah mutar protektor sudah main jadi kalau lampu ini tidak nyala otomatis suara tidak akan keluar karena putus di bagian protektor jadi seperti ini power yang akan saya kirim ke Gorontalo yaitu untuk Bapak Hartung Ghani di Gorontalo mudah-mudahan power ini sampai dengan selamat tidak ada masalah tidak ada masalah bisa berumur panjang karena Bapak Hartung Ghani ini katanya untuk spekkar 15.42 eh untuk spekkar 15.42 spekkar 12.42 katanya ini sangat pas sekali untuk di bagian power ini jadi untuk spek atau untuk di bagian dalam sebenarnya sama dengan CA jadi sama-sama menggunakan 6 set transistor CA juga menggunakan 6 set transistor disini menggunakan 6 buah elko disini juga menggunakan 6 buah elko jadi disini juga menggunakan protektor 30 ampere dan penguat sinyal disana juga menggunakan protektor 30 ampere dan penguat sinyal cuman yang bedanya itu antara box M290 dan box CA20 karena permintaan jadi permintaan CA20 saya buatkan CA20 jadi untuk Bapak penggani saya buatkan yaitu M290 jadi tidak bicara masalah box jadi bicara aja sekarang bicaranya masalah kualitas suara aja lah jadi yang penting mau pakai box apapun itu yang penting powernya itu suaranya bagus jernih terus tahan lama mudah-mudahan dan tidak lewel jadi pengoperasiannya pun sangat gampang dan mudah sekali dan Bapak Hartonggani juga minta disertakan dengan bluetooth jadi ini ada bluetooth USB jadi bluetooth ini sangat mungil tapi hasilnya suara sangat jernih sekali jadi kalau sahabat mau bluetooth seperti ini ya silahkan kita bisa kirim untuk se-Indonesia power juga kita bisa kirim se-Indonesia jadi seperti ini power untuk Bapak Hartonggani di Gorontalo jadi kebetulan mau dikirim melalui expedisi indah kargo jadi biar sampainya tidak terlalu lama jadi nanti ini akan saya bahas dan saya review untuk sebuah power yaitu pesanan yaitu datang dari subscriber juga di bagian bawah itu akan saya review juga karena tempat ini masih berantakan Alhamdulillah tapi tidak apa-apa yang penting bisa bekerja bisa bekerja walaupun sempit tapi tidak masalah oke jadi untuk CA-nya sama untuk di bagian isi di dalamnya hanya perbedaan box saja seperti itu power yang akan saya kirim untuk Bapak Hartonggani ini media saya berantakan ya karena saya suka kerja itu berantakan seperti ini karena saya orangnya malas mau bergerak ambil barang ambil barang jadi saya malas sekali jadi semuanya saya dekatkan dekatkan dan untuk di bagian yang kecil-kecil ya ini di atas ini ada arko tempat alat di atas jadi saya tinggal ambil disini jadi tidak begitu banyak pergerakan jadi untuk sekitaran saya disini sudah saya dekatkan semua walaupun sepertinya berantakan tapi pengerjaannya itu tidak terlalu repot jadi saya mau mengajak kawan-kawan kopi ini kopinya sudah kosong jadi mau mengajak kawan-kawan ya kita ajak istapokok ajalah oke waduh ada orang telepon lagi bikin video jadi mas ceritanya itu alat-alat banyak kayak gitu itu pesanan semua mas ini apa namanya ini mas kalau disana itu kure kuping namanya iya ini gak masalah nih mas kenak kodal ya gak masalah gak masalah itu kan sedotan sodel memang maksudnya keras suara atau keras mutarnya aku merokok juga kan ini mas kopi mas kopi kopi oh kopi udah habis nih udah kosong kopinya nih tinggal jandunya besi bani ya bukan pakai sekrup sekrup yang ujungnya lancip iya 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 itu kan pekerjaan gampang jadi buat kawan-kawan tuh kalau yang untuk nemukan pemasalahan macam gini kan paling gampang itu dilobang dikit pakai mata solder terus cari bau jigsum diputar dikit tarik yaudah ngikut dia tuh halo jadi mas ini mas kalau kita FCA FCA ini buka abungin sama ini ini yang gak berfungsi mas ini suara senaknya gak ada cuma gak berfungsi gitu main sama sekali yang main bass low apa apa namanya ini yang sebelah lagi grapen itu ya oke siap siap jadi sebrumnya dimasukin kesini mas ya ya solder solder tuh gue masukin ke lubang ini aku tuh bikin lubang sedikit yang satu dua 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 t dua dua Terima kasih.